Jawa'ah, oh jawa'ah, Alhamdulillah, 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 ya Rabbil Alamin, kembali lagi di Islamit Winda, Jawa'ah Islamit Winda, inilah rahmat ya Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang larangan-larangan yang membahayakan para wanita, wah ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat lagi ada sebuah video nih, video animasi penjelasan mengenai nifas, ini dia tayangannya. Yaitu darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan, dan nifas ini merupakan sisa darah yang pertahan di dalam rahim sewaktu hamil. Tidak ada batasan minimal waktu nifas ini, adapun waktu maksimalnya menurut Majahab Hanbali adalah 40 hari, dan bila lebih dari 40 hari, darah masih keluar sementara tidak bertepatan dengan kebiasaan datangnya waktu haib, maka darah tersebut adalah darah istihadu. Namun, menurut pendapat lain, tidak ada pula batasan waktu maksimal dari nifas ini. Ya, tadi kita sudah melihat tentang video animasi masalah nifas nih, bicara masalah orang zaman dulu ini banyak melarang banget berkaitan dengan orang yang baru melahirkan, atau ya, 40 hari gak boleh kemana-mana atau gak boleh melakukan kegiatan berat. Nah, mungkin Ustaz Sam bisa dilanjutkan nih penjelasannya nih, menurut syariat Islam nih, kenapa sih kok seperti itu, mohon izin sebelumnya penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, tabik, guru kuah, bismillah, Ustaz Zanada, Mas Fadli, serta guru-guru kami, beliakan Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan ta'iba wa amalamu taqabbala, amin 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 ya rabbal alamin. Para wanita di zaman Rasulullah SAW menjalani masa nifas selama 40 hari, dari dalil inilah fukaha jumhur ulama mengatakan bahwa masa nifas itu sekitar 40 hari. Ada pula yang kurang, ada pula yang kadang-kadang lebih, namun subhanallah yang kita mau bahas bukan masa nifasnya, tapi ternyata larangan-larangannya. Jadi ada pula orang tua kita yang melarang untuk keluar rumah jikalau masih dalam masa nifas. Sebenarnya perempuan itu memang tempatnya di rumah, ya waqarna fi buyuti kunna. Maka hendaklah tinggal di dalam rumahnya, keluar rumah dalam keadaan ada udhur atau ada sesuatu yang harus dikerjakan. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi semua perempuan. Baik baru habis melahirkan, baik dalam keadaan hamil, baik dalam keadaan haid, baik dalam keadaan apapun. Maka sebenarnya lebih baik di rumah, lebih diutamakan di rumah. Namun kadang-kadang bisa menjadi lebih utama di luar. Kenapa? Misalnya dalam keadaan mau belajar, mau mengajar atau dalam hal-hal yang berkepentingan yang lainnya. Namun subhanallah jikalau dikatakan masa nifas yang kami baca, yang kami pelajari sebenarnya bukan bidang kami, bukan keahlian kami. Karena yang harus membahasnya adalah dokter. Kami menyampaikan apa yang kami baca, apa yang kami pernah dengar. Bahwasannya ternyata yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita yang baru habis melahirkan adalah bagaimana kedekatannya dengan sang bayi. Dimana sang bayi tersebut masih butuh di dalam rumah. Belum genap 40 hari, sang bayi itu masih ada dalam rumah. Butuh asi, butuh dekapan orang tuanya, butuh kasih sayang orang tuanya. Karena banyak juga di antara kita mudah-mudahan di antara jamaah Islam itu tidak ada yang melakukannya. Baru habis melahirkan udah sibuk memperbaiki bodinya kembali. Udah sibuk memperbaiki yang namanya dandanannya kembali. Dia ingin segera untuk berkarir kembali di luar rumah. Dia ingin menunjukkan bahwa saya melahirkan baik-baik aja. Saya melahirkan, saya kuat kembali. Saya bisa beraktifitas kembali. Saya adalah wanita hebat. Saya adalah independent woman gitu. Ingin menunjukkan seperti itu. Padahal yang dibutuhkan adalah kedekatannya kepada sang bayi. Dan juga kedekatannya dalam memberikan asi eksklusif. Dimana dalam Al-Quran disebutkan? Dua tahun. Maka subhanallah. Kalau disebut larangannya, tidak ada larangan tertulis. Bahwasannya wanita itu tidak boleh keluar rumah. Baik secara kedokteran. Ataupun secara yang namanya Islam. Secara syariat Islam. Tidak mengapa ketika keluar rumah. Namun perlu diingat syarat-syaratnya wanita keluar rumah. Mungkin dengan mahramnya. Mungkin dengan keperluan yang sangat perlu. Mungkin dengan yang namanya sudah diatur dalam Islam. Untuk urusan keluar rumahnya. Baik nifas ataupun gak nifas. Kenapa orang tua kita melarangnya? Karena memang seorang yang baru habis melahirkan. Mengeluarkan tenaga yang berlebih. Ibu kita melahirkan kita. Subhanallah. Manusia hanya mampu menahan rasa sakit berapa persen. Namun ketika ibu melahirkan. Itu melebihi daripada itu rasa sakitnya. Justru membutuhkan istirahat yang cukup. Maka dari itu kita diminta untuk beristirahat. Baik dari orang tua kita ataupun kedokteran. Hebatnya orang tua kita itu Mas Fadli. Itu luar biasa. Waktu itu belum ada ilmu kedokteran. Belum ada SPOG. Betul. Belum ada SPOG. Namun orang tua kita sudah melarang. Jangan keluar rumah dulu kalau belum selesai nifasnya. Kenapa? Mungkin mereka sudah tahu. Engkau itu butuh istirahat. Engkau itu butuh mendekatkan diri kepada Allah. Engkau itu butuh untuk mendekatkan diri kepada anakmu. Supaya dia merasakan cintanya orang. Orang tuanya. Wabil khusus kepada ibu undanya. Bagaimana seorang ibu dimuliakan oleh Rasulullah. Derajatnya yang tinggi disebabkan karena apa? Termasuk disebabkan karena cinta kasihnya. Perhatiannya kepada anaknya. Kembali di garis bawahi. Tidak ada larangan dalam Islam untuk keluar rumah. Tidak ada larangan dalam kedokteran. Dalam hal keluar rumah dalam masa nifas. Namun ternyata maslahatnya ketika tinggal di rumah. Dalam masa nifas tersebut sangat besar. Namun kita juga tidak boleh mengatakan haram keluar rumah. Itu lebih baik. Bicara masalah tentang luka. Ini kan lukanya di dalam. Tidak kelihatan. Luka di luar saja. Kelihatan lukanya sakitnya luar biasa. Itu ada hikmahnya di balik itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita bicara masalah itu ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Buat zaman yang ada di rumah. Apakah dalam Islam ketika wanita haid. Ada pertanyaan banyak nih. Katanya dilarang memotong kuku ya. Bahkan kalau sampai ada rambut yang rontok ini. Kalau bisa dikumpulin dulu ya. Dan dimandikan juga pada saat ketika mandi wajib. Nah ini sebenarnya bagaimana hukumnya. Kita minta penjelasannya dari guru kita. Ustazah Nada. Silahkan mohon dijih penjelasannya. Baik Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sekarang yang terjadi di masyarakat. Bahwa kalau ada wanita haid atau nifas ini ditahan rambutnya untuk dipotong. Dan juga ditahan kukunya untuk dipotong juga. Nah sebenarnya ini adalah pendapat yang mengemuka. Karena mungkin ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa ketika nanti di hari kiamat. Ketika nanti di akhir zaman. Yaitu semua anggota tubuh manusia yang terlepas dari anggota tubuhnya. Akan kembali kepada dirinya. Jadi ketika terlepas dalam keadaan haid. Maka juga akan kembali dalam keadaan yang tidak suci. Tapi saya ingin menyampaikan. Saya ingat sebuah riwayat dan sebuah dicantumkan dalam hadis. Ketika itu baginda Rasulullah SAW sedang pergi dengan istrinya yaitu Sayyida Aisyah RA. Ketika berpergian yaitu dalam perjalanan haji-haji wadah. Kebetulan ketika itu baginda Rasul tahu bahwa istrinya Sayyida Aisyah RA sedang haid. Tapi justru baginda kita Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyida Aisyah untuk merapihkan rambutmu. Menyisir rambutmu. Artinya digerai rambutmu secara rapih. Logikanya ketika orang nyisir pasti satu helai rambut pasti akan rontok. Kalau saja perintah ini adalah larangan haram untuk menggunting rambut, memotong rambut. Maka tentu baginda Rasul akan melarang Sayyida Aisyah untuk menyisir rambutnya. Jadi maknanya di sini bahwasannya seorang wanita, seorang perempuan yang memang sedang haid atau nifas. Yang tidak dalam keadaan suci maka dibolehkan dan tidak haram. Tidak ada larangan untuk memotong kuku atau juga memotong rambut. Justru kita seorang wanita kapanpun keadaannya lagi suci kita harus tetap menjaga diri kita. Juga lagi dalam keadaan yang tidak suci misalnya lagi haid atau nifas. Tadi disampaikan bahwa ketika sedang nifas ada hikmah di baliknya. Itu bukan berarti kita santai-santai saja atau bahkan juga kita tidak memperhatikan bagaimana diri kita. Justru ada hak yang harus kita penuhi yaitu jiwa dan raga kita. Harus kita bersihkan, bersih, zohir, batin. Jadi sekali lagi ketika kondisi haid atau nifas tidak ada larangan dalam memotong rambut. Kemudian juga memotong kuku tentu kita sebagai wanita harus senantiasa bisa menjaga diri kita, tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Tentu kalau berbicara mengenai masalah haid, masalah nifas. Banyak yang bertanya juga mengenai apa amalan yang bisa dikerjakan. Nah ini dia. Ini banyak sekali nih. Lalu apa yang bisa dikerjakan? Jelas kalau Al-Quran gak boleh. Tapi diantaranya yang boleh dilakukan oleh wanita-wanita yang sedang haid misalnya. Pertama tadi menjaga diri, membersihkan diri. Tentunya ada hak suami juga di situ. Jadi jangan mentang-mentang lagi haid, jauh dengan suami. Akhirnya juga gak menjaga diri. Badan juga punya hak untuk dibersihkan. Kemudian pandangan mata suami juga ada hak untuk memandang yang indah-indah dari suaminya meskipun ketika sedang haid. Ibadah juga tidak terbatas. Ada zikir di situ, ada sodakoh di situ. Insya Allah dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan apapun keadaan kita. Tidak ada halangan meskipun kita sedang haid atau nifas. Dalam keadaan yang tidak suci, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita ambil simpulkan ini sebenarnya kalau kita bercemin kepada Rasulullah s.a.w. Gak pernah ada larangan bicara masalah haram atau makruh. Jadi sebenarnya mubah-mubah saja ya sebenarnya. Silahkan-silahkan saja. Apalagi kalau misalkan ada hukum yang semacam itu. Ini bahaya nih kalau ada misalnya haram memotong hukum. Itu kan menghalalkan yang haram gitu ya. Sementara seminggu itu misalnya rambutnya gak rahas berarti ya. Ini kasian juga nih. Makanya kan sebenarnya ini bicara masalah tentang kebersihan. Justru kesempatan buat wanita ini pada saat lagi itu kan gak ngapa-ngapain. Aktivitasnya agak berkurang. Banyak kan mager. Nah makanya kalau bisa lebih bagus lagi mandi dan bersih-bersih. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk itu. Tidak ada batasan untuk itu. Justru itu menjadi hak tubuh untuk kita lakukan. Buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang mungkin sudah mengirikan pertanyaan. Pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz. Di rumah udah banyak yang nanya sama Ustadz. Alhamdulillah ala kulihal. Mereka juga bertanya sama Habib. Melalui media sosial mereka. Iya dong. Dan masuk di media sosial Islam itu indah. Dan penting sekali untuk teman-teman atau jamaah sekalian. Yang sudah bertanya di akun Islam itu indah. Untuk selalu pantengin jawabannya di Islam itu indah. Capa tahu yang kita jawab adalah pertanyaan dari salah satu jamaah. Dan kita sudah memilih dua pertanyaan insya Allah hari ini. Yang mudah-mudahan mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Yang belum terjawab. Jangan ngambek. Jangan pundung. Karena bisa jadi pertanyaannya bisa dijadikan tema di episode-episode Islam itu indah yang lainnya. Jadi terus kirimkan pertanyaan Habib ya. Betul Masya Allah. Izin bertanya Habib. Boleh. Langsungnya pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Etsofa Nazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Saya mau bertanya. Apakah wanita yang hayuk harus mengganti sholatnya? Soalnya seorang sahabat bertanya ke saya. Katanya kalau dia datang hayuk. Selesai hayuknya dia langsung selalu mengganti sholatnya. Hukumnya apa ya Habib? Saya juga baru dengar nih Habib. Mohon dijawab ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radiyallahu'an bahwasannya Nabi SAW bersabda. Kalau misalkan waktu datang hayatnya maka dia tidak sholat tinggalkan sholat. Jika hayatnya selesai mandi bersuci, mandi hadas, mandi dhunub, bersihkan semuanya dan juga bersihkan darahnya. Ketika dia benar mandi hadasnya ketika dibahas oleh guru-guru kita di dalam tema-tema sebelumnya bagaimana cara mandi hadas yang benar atau mandi dhunub yang benar. Maka setelah selesai itu sholat. Sholatlah. Seperti sebagaimana mereka melakukan sholat pada umumnya. Jadi ingat ketika dalam keadaan hayat maka tidak sholat. Ketika hayatnya sudah selesai, hayatnya sudah beres, maka dia mandi wajib, mandi dhunub, maka setelah itu dia sholat. Gitu Ustaz Syam. Gantian sekarang aneh-anah ya Ustaz Syam. Ini pertanyaan khusus buat Ustaz Syam. Kok khusus? Khusus. Karena dari Aziza underscore Zahza. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang haid, dilarang untuk meroja'ah hapalan anaknya. Saya sering meroja'ah anak saya sebelum tidur. Dan itu keterusan ketika saya sedang haid. Tapi dilarang sama suami saya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai judah kita Ustaz. Baik Habib, izin ya Habib, izin menjawab. Ustaz Zahana ada izin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Hayud dan Al-Quran. Hayud dan Al-Quran yang berbeda pendapat ulama itu adalah tentang menyentuh mushafnya. Tapi membaca Qurannya itu tidak ada larangan. Jadi membaca Al-Quran itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah menyentuh mushafnya. Layamas suhu illal mutahharun. Jadi kalau misalnya ibunda mau memuraja'ahkan hafalan. Maksudnya mungkin ini menyimak hafalan anaknya. Jadi anaknya menghafal, ibundanya menyimak. Maka subhanallah sebelum anak hafal, ibunya dulu yang hafal. Karena ketika menyimak hafalan anak dengan tanpa menyentuh mushaf. Maka itu mulia, maka itu boleh-boleh saja. Walaupun nanti pendapat lain ada yang mengatakan. Kalau untuk mengajarkan Al-Quran boleh saja. Seorang wanita itu masuk ke masjid dalam keadaan haid. Seorang wanita itu boleh yang namanya menyentuh mushaf dalam keadaan haid. Dalam rangka mengajarkan Al-Quran. Namun perlu digarisbawahi bahwa membaca Al-Quran itu tidak dilarang ketika dalam keadaan haid. Yang dilarang adalah menyentuh mushafnya. Namun bunda yang perlu diperhatikan. Yang ternyata yang bunda harus turuti adalah. Kalau suami melarang, diikutilah. Karena yang sebenarnya wajib itu bukan menyimak muraja'ah hafalan anak. Tapi yang wajib itu adalah taat kepada suaminya. Namun kalau ditanyakan dalil untuk membaca Al-Quran. Maka boleh-boleh saja muraja'ah hafalan. Boleh-boleh saja. Kasian yang hafiullah. Kalau setiap haid ninggalin baca Quran, habis hafalannya. Setiap haid ninggalin, habis lagi hafalannya. Habis lagi. Maka subhanallah boleh saja muraja'ah. Yang jelas jangan menyentuh mushaf. Kalaupun mau menyentuh mushaf, cari mushaf yang lebih banyak terjebahannya. Dibandingkan tulisan Arabnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi Habib, masih ada pertanyaan. Ya, kaya Ustaz Syam. Apakah benar bahwa Islam melarang untuk para wanita, yakni bertaziah. Bahkan mengantar jenazah hingga ke kubur. Walaupun itu bertaziah atau ikut mengantar jenazah keluarga. Kalau keluarga gitu gimana, Habib? Benar, Ustaz Syam. Benar? Benar. Dilarang? Benar. Benar apa nih? Benar-benar jelas setelah ini tapi Ustaz Syam. Benar-benar akan dijelaskan setelah ini, bukan sekarang. Tapi kita dulu Ustaz Syam. Kenapa lagi? Pegang handphonenya dulu. Handphone. Kasih tahu keluarganya, saudaranya, teman-temannya lewat WhatsApp-nya, media sosialnya. Suruh nonton Islam itu indah biar dapat pahala jari. Insyaallah untuk menunjukkan kebaikan bahwa kita juga dapat kebaikan. Kalau begitu jamaah, jangan lupa di-share dan jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.